KOMEDIAN BERBADAN TAMBUN Pekerjaannya selama ini kurang lebih 300 juta rupiah dibawa kabur manajernya. Kejadian ini tentu saja membuat gundah keluarga Ade. Sungguh tak disangka, orang yang selama ini begitu dipercaya keluarga Ade justru mengail di air kru. Pada saat Ade dalam kesulitan, Webby yang sejak 2008 dipercaya menjadi manajer dan mengurusi keuangan Ade malah menguras harta Ade. Semula Ade hanya menyebut 50 juta, tapi setelah didesak ayahnya, Ade mengaku uang yang dilarikan manajernya mencapai jumlah yang fantastis, yaitu 300 juta. Aku mungkin perlu cerita juga ya bahwa ketika dia tidak sadar itu, ah bukan dia gak pernah gak sadar ya, maksudnya ya dia dalam perawatan ICU, tidak berdaya lah begitu ya, lebih tidak berdaya. Itu saya sempat ya mencek ya, mencek yang namanya SMSannya dia segala macam. Saya banyak tahu hal-hal yang sebelumnya saya gak tahu. Seperti masalah Webby, tadinya saya gak tahu jadi tahu. Tadinya saya tahunya cuma 50 juta, sekarang dia bilang 300 juta. Sekarang dalam rangka menunggu keputusannya dia mau diapain, ya saya cuma mempersiapkan aja informasi apa, misalnya dia perlu lawyer ya saya akan kontak teman-teman saya yang bersedia membantu gitu aja. Aku kenal juga sama manajernya gitu, jadi gak masuk akal aja ya, maksudnya Namnung udah kerja-kerja keras gitu, duitnya gak ada gitu di bawah kabur, maksudnya gak punya hati banget gitu. Apalagi Namnung sekarang lagi kondisi begini ya, kita butuh banyak dana karena penyembuhan kan bukan sampai sini aja atau besok pulang. Karena habis itu juga kita harus hidup hati, harus ini, harus itu dan membutuhkan biaya. Terkuatnya kasus ini serta-merta membuat gusar keluarga Ade Namnung. Bukan hanya Ade Namnung saja yang telah menjadi korban penipuan, tetapi masih banyak sederet nama artis yang telah ia tipu dengan kedok sebagai manajer. Setelah Ade mengungkap uangnya dilarikan sang manajer, Ramon Papana, ayah anda Ade, mengutus orang ke rumah Webby namun tidak membuahkan hasil. Selama Ade terbaring di rumah sakit, manajernya tak datang menjenguk. Lantas, apakah pihak keluarga akan menyeret manajer Ade ke polisi? Semuanya diserahkan ke Ade. Pihak keluarga akan mengikuti apa yang diputuskan Ade. Itu belum dia putusin. Belum. Kalau aku lihat sifatnya sih kayaknya enggak, ya. Oh iya, saya pasti gergetan. Saya bilang beberapa kali bahwa kita semua kenal Ade Namnung, banyak yang sayang sama dia. Dia juga sama orang gimana ya humble dan apa, everybody sweet heart lah gitu ya. Tapi saya sifatnya tidak sama dengan dia. Kalau saya ngadepin itu mungkin sangat berbalik, sangat terbalik gitu ya cara-caranya. Enggak ada sama sekali, Pak. Kita udah cari, kita udah undang, kita udah apa, enggak ketahuan di mana gitu ya. Saya cuma, orang saya cuma sempat ketemu istrinya dan anaknya gitu. Alamat yang sama, tapi selebihnya enggak ada. Boro-boro dia datang. Aku sih menghimbau untuk sang manajer, Mas Webi, kalau misalnya masih punya hati, masih punya apa gitu loh. Masih punya hati dan masih punya rumah, tolong digadein dan kasih. Maksudnya haknya Namnung lah ya. Terima kasih.